Yo, oke, karena si Dr. Ratio udah ada dan karakter ini pasti kalian pada dapat semua ya guys ya Jadi aku akan bahas gimana cara ngebut dia dengan benar biar damage-nya maksimal Kita pembahasannya, let's go Oke, untuk pertama kali, untuk role-nya si Dr. Ratio itu adalah karakter DPS ya Ini adalah karakter yang berpath hunt dan dia berelemen imaginary ya Jadi dia ini karakter yang beda bermain damage follow attack mirip kayak si Topaz ya Tapi bedanya konsepnya itu kalau si Topaz itu si Noobie dia memiliki kayak jalan atau poin aksi tersendiri Tapi kalau untuk si Dr. Ratio, dia itu ada change gitu untuk dari pasifnya itu biar trigger gitu guys Nanti aku akan bahas dikitnya gimana cara kerja skill tersebut nanti Oke, selanjutnya aku akan bahas gimana cara kerja kitnya si Dr. Ratio disini Untuk cara kerja kitnya Dr. Ratio, untuk dari basic attack gak ada yang spesial ya Dr. Ratio ini gak ada hubungannya juga sama skill-skill yang lainnya juga Trace-trace lainnya gak ada hubungannya juga Jadi kita bakalan skip, terus kita bakalan bahas ke skill-nya Dr. Ratio Skill-nya Dr. Ratio itu bakalan menyebabkan imaginary damage ke musuh yang kalian pilih Dan skill-nya ini berhubungan sama race dari talentnya dia atau pasifnya dia guys disini Nah, jadi ini memang damage-nya gak seberapa ya Disini cuma 121% ke musuh yang kalian pilih Tapi, pas kalian lihat pasifnya, disinilah damage lutanya si Dr. Ratio itu ada guys ya Karena damage-nya yang gede bakal ada di follow-up attack-nya dia Nah, jadi dari pasifnya ini, ini berhubungan ya Jadi karena buat nge-trigger pasifnya si Dr. Ratio itu berawal dari skill-nya dia Jadi, saat si Dr. Ratio itu melancarkan skill, ada 40 peluang dasar Awal-awal itu 40% ya Itu bakal melancarkan 1x serangan lanjutan pada musuh tersebut gitu Dan ini bakal di-scaling dari damage-nya dari beda ya, dari tracer tersendiri Dan ini change-nya yang peluangnya itu ke-trigger pasifnya ini atau tracer tersendiri Itu bisa ditingkatin setiap 1 efek debuff yang dimiliki sama musuh Jadi, 1 debuff itu bisa meningkatkan 20% peluang dasarnya Jadi, kalau misalnya pengen memaksimalkan yang kalian harus menempelkan 3 debuff Jadi, biar 100% gitu Untuk change-nya biar musuhnya itu auto-kena follow-up attack ketika si Dr. Ratio nge-skill pada musuh yang kalian pilih gitu guys Nah, kalau misalnya seandainya musuhnya itu kalah gitu Terus si Dr. Ratio nge-trigger serangan lanjutannya ini Itu bakal dipindahkan musuhnya secara random gitu ya Gak jelas kemana mau dipindahin gitu Dan seandainya untuk ultimate-nya si Dr. Ratio Untuk ultimate-nya Dr. Ratio itu sebenarnya konsepnya mirip-mirip kayak ultimate-nya si Topaz ya Untuk dari cara nge-trigger-nya itu Itu kalian bakal milih 1 musuh untuk terkena damage ya Untuk dari Imagineer Damage sebesar 24% untuk terus level 7 disini Nah, kalau misalnya rekan tim Dr. Ratio itu menyerang target musuh Yang memiliki status Westman Volley Yang musuh tersebut bahkan mendapatkan status Westman Volley Setelah musuh itu terkena damage imaginary Sekaligus musuhnya bahkan terkena yang namanya status Westman Volley Kalian serang musuhnya itu dengan status Westman Volley Kalian serang pakai basic attack, skill, ultimate, bebas lah itu apapun Itu bakal nge-trigger follow-up attack dari trace talent-nya si Dr. Ratio ini guys ya Ini dapat di-trigger sampai 2 kali disini Nah, untuk pasif-pasif yang lainnya disini aku bakal bahas juga Untuk pasif di sini, kalau misalnya kalian melancarkan skill Setiap 1 efek debuff dimiliki sama musuh Itu bakal meningkatkan critical rate-nya si Dr. Ratio Sama critical damage-nya Dr. Ratio Sebanyak 2,5% untuk critical rate Critical rate-nya sebanyak 5% Dan dia tepat ditupuk sampai 6 lapis disininya Itu bakalan memberikan sesuai dari efek debuff yang dimiliki musuhnya Jadi untuk maksimal ya kalian harus meng-apply 6 debuff Karena terapa yang bisa meng-apply 6 debuff sekaligus Yaitu adalah sylvolove Nah, selanjutnya disini yang unik juga Kalau misalnya kalian mengakibatkan damage ke musuh Kalau musuhnya itu memiliki 3 efek debuff Untuk 1 efek debuff-nya itu bakalan Mengingatkan damage Dr. Ratio sampai 10% ya Nah, ini dapat ditumpuk sampai 50% Untuk dari damage boost-nya ini Jadi kalau misalnya kalian pengen maksimalkan efek dari ini Ya, kalian butuh sebanyak 5 debuff Untuk memaksimalkan dari Kemampuan tambahan deduksinya nih guys Nah, jadi kira-kira begitu untuk kerja kitnya si Dr. Ratio Ya, simple banget Sebenarnya Dr. Ratio ini Pada dasarnya dia karakter yang main-main fall of attack Yang di-trigger dari skillnya dia gitu ya Semakin banyak dibuff-in demikian musuh Semakin banyak juga change ke trigger pasifnya Atau fall of attack-nya si Dr. Ratio Bahkan lebih besar lagi gitu ya Dan semakin sakit juga damage-nya Karena juga ada buff-buff dari kemampuan tambahan Dr. Ratio ini Nah, selanjutnya aku akan bahas ke Laikon terbaik buat Dr. Ratio disini ya Kita mulai dari Laikon yang bener-bener bagus dulu Nah, kalau untuk Laikon yang bener-bener bagus Untuk setiap debuff yang kalian miliki Critical damage pengguna Ini akan meningkat sebanyak 8% Dan ini, itu dapat ditumpuk sampai 3 stack Jadi, 3 debuff Kalian nge-hit musuh dengan 3 debuff gitu Yang dia tuh lambigin nempel 3 debuff Itu bakal meningkatin 24% extra critical damage lagi Jadi, total critical damage yang bisa dihasilkan dari Laikon Dan sampai 48% itu banyak banget Nah, kalau misalnya kalian melancarkan ultimate Itu kalau menyerang musuh Musuh tersebut bakal dapetin status nama Disputation Dan si Dr. Ratio bakal mendapatkan 36% damage boost ya disini Dan kalau misalnya dia nyerang dengan menggunakan serangan lanjutan Musuh tersebut bakal dapet pengabayaan defense sebesar 24% Untuk Super Impression satunya disini Efeknya berlangsung sampai 2 giliran Ini bagus banget ke si Laikonnya itu Nah, kalau misalnya kalian gak punya Laikon itu Laikon selanjutnya bisa kalian pakein Itu adalah Laikonnya si Topaz ya Laikon Topaz ini juga bisa kalian pakein Yang namanya Warism Blissful Ini bisa nambahin kritik area sama ke damage serangan lanjutan dan yang lain juga Jadi ini bagus lah untuk si Dr. Ratio Ini yang terbaik kedua Kalau misalnya kalian punya Laikon ini Tapi kalian gak punya si Topaz Tapi kalau misalnya kalian punya Topaz Topaznya pakein ini aja guys ya Mending si Dr. Ratio pake Laikon yang selanjutnya Yang itu adalah Cruising Installancy Ini adalah Laikon terbaik ketiga Dan sekaligus adalah Laikon terbaik buat F2P juga Ini Laikon F2P buat kalian yang mungkin gak punya Laikon Signature Atau Laikon-laikon yang aku sebutkan sebelumnya itu Ini adalah Laikon terbaiknya Ini Laikon bisa kalian dapetin dari Tokoherta Sampai Super Impulsion V Ini bisa ningkatin critical rate kalian sampai 32% Banyak banget ya Terus bisa ningkatin 40% attack Selama 2 giliran ketika kalian mengalahkan musuh dengan pengguna Laikon ini Nah kalau seandainya Laikon ini Ambil-ambil dipake sama DPS Han lainnya gitu ya Itu kalian pakein Laikon-laikon yang lain juga Ada beberapa sih yang bisa ya Contohnya seperti Slipline Redate juga bisa kalian pakein disini Ini ambil critical damage dan ambil critical rate Tapi ini critical rate gak efektif banget ya Nambahnya tuh setiap 3 giliran lama banget Tapi ini masih bisa kalian pakein lah Nah kalau seandainya gak punya Slipline Redate ini Kalau kalian ambil battle pass atau kehormatan teman-teman Kalian bisa juga pakein namanya Return to Darkness Ini juga bisa kalian pakein juga guys Atau kalian juga bisa pakein antara dua ini River Flow in Spring sama Only Silence Remains ya Mana yang bagus? Ini hanya buat sementara Ini ada yang bagus kedua-dua nih sebenernya Tapi hanya bisa dipake aja gitu ya Tapi untuk aja Ada dikasih Laikon F2P yang bagus Kursi install RC gitu ya Nah jadi begitu untuk beberapa Laikon yang bisa kalian pakein Buat si Dr. Ratio guys Kita bakal lanjut ke Raleigh set terbaik buat si Dr. Ratio Nah kalau untuk dari Raleigh set terbaik buat si Dr. Ratio Itu adalah 4 set Westerland of Boundary Desert Kenapa tidak yang Raleigh set baru ya Namanya The Ice Blazing Grand Duke Ini sebenernya juga bisa kalian pakein 2 set aja Tapi aku saranin Pasannya itu kurang bagus Kenapa? Alasannya simpel Karena Dr. Ratio itu nge-fall up attack Nge-hit musuh itu cuma 1 kali Nah sementara kalau misalnya kalian Memaksimalkan dari Raleigh set ini 4 setnya itu Kalian harus nge-hit sebanyak 8 kali Ya jadi agak sayang aja Buahnya sia-sia jadinya Kalian ngebuang Kalau misalnya kalian pakein Westerland of Boundary Desert Ini kami bisa dapetin kritika arit Sampai 10% Untuk dari buff tetapnya gitu ya Terus bisa dapetin 20% extra critical damage lagi Kalau misalnya musuh tersebut Terkena status impressionman Dari pengguna dari Raleigh set ini Ini menurut aku lebih bagus Ini ketimbang kalian pakein 4 set yang Raleigh set baru itu guys ya Ini bagusnya buat si Jingyuan Sama si Topas aja Karena memang mereka banyak Nge-hit serangan lanjutnya Atau follow attack itu banyak Kalau untuk si Dr. Ratio Itu cuma 1 doang Ketika dia nge-trigger follow attack Itu cuma 1 Ngelempar itu cuma 1 doang ke hitnya Ya sayang banget jadinya Nggak full stack Nah kedua yang aku saranin Itu adalah Kalian boleh pakein 2 set Westerland of Boundary Desert Plus 2 The Ice Blazing Grandok Seperti yang aku pake sekarang ini Mungkin buat kalian yang belum punya 4 set Westerland of Boundary Desert Yang bagus Kalian bisa kombinasiin 2 set 2 set Seperti ini guys Atau kalian juga bisa kombinasiin Antara 2 set Westerland of Boundary Desert Plus 2 Messenger of Terfering Hacker Space Ya ini ya Atau juga kalian bisa kombinasi 2 set Westerland of Boundary Desert Plus 2 muskitir Atau kalian boleh juga kombinasiin 2 muskitir sama 2 The Ice Blazing Grandok ini Atau 2 The Ice Blazing Gendruk Plus 2 Messenger of Terfering Hacker Space Buat sementara gitu ya Sambil nunggu Dapat yang bagus gitu Nah kalau untuk dari Planetary Set Disini ada 2 sih yang bisa kalian pakein Pertama itu adalah Inner Sosoto Ini menurut aku yang Paling bagus lah Kenapa? Karena memang mudah gitu Ngebuildnya pake Inner Sosoto Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi Tapi agak ribet aja Itu adalah 2 set Firmament Formline Galam Mouth ya Disini Kalau misalnya kalian bawa Buffer Speed Seperti Misalnya kalian punya Bawa Asta gitu Dalam party kalian gitu ya Atau kalian punya Tingyun Edolan berapa gitu ya Ini bisa lebih bagus lagi Tapi ya perbedaannya dikit Jadi Aku tetepin Inner Sosoto Yang pertama lah Karena alasannya seperti itu Dan Ya cukup lumayan susah gitu Nyari Sosoto 60 speed itu guys ya Kalau untuk dari sebuah karakter Tanpa buffer speed gitu Jadi Yang lebih masuk akal Pake Untuk dari yang terbaik Untuk Planetary Set ini Nah Yang kedua ya Seperti yang aku bilang tadi Itu adalah Firmament Formline Galam Mouth ya Itu antara alternatifnya Tapi yang bagus Sudah Inner Sosoto aja Kalian pakein Ini udah GG banget guys ya Untuk yang lainnya Ya kalian boleh pakein Bebas aja sih Buat sementara Yang penting mindsetnya Bener sama subsetnya Bener aja gitu dulu guys ya Jangan maksain Set Yang pake mindsetnya Kayak disini Misalnya Pakainya HP% Yang tuh disini Kalian pakeinnya Malah break effect gitu ya Gak efektif banget ya Itu jangan Kayak gitu Mending kalian pakein Ya ngacak-ngacak aja gitu Kayak gado-gado gitu Yang penting Mensetnya bener sama Sosoto bener aja Udah Kayak gitu aja intinya Nah kalau untuk dari mindset Dan subset disini Untuk dicari Kalau untuk dari baju Disini kan Cari antara critical damage Atau critical rate Sesuaikan aja Dari subset relika kalian Sama dari Lyconnya kalian gitu guys Untuk dari sepatu Aku saran Kalian kasihin speed aja Disini Karena si dokter ratio Cukup lumayan perlu speed Karena dia Semakin kenceng Dia semakin sakit juga DPS yang bisa dihasilkan gitu ya Untuk dari planetary Disini tentu saja Dari major damage bonus Untuk dari tali disini Terus untuk kalau tali Kalian boleh kasih attack percent aja Disini guys ya Nah kalau untuk dari subset priority Itu adalah critical rate Critical damage Terus adalah attack percent Dan speed Itu adalah subset priority Buat si dokter ratio Nah kalau untuk dari si dokter ratio Terisi priority Itu naikin Pasif terlebih dahulu Karena damage utamanya Si dokter ratio Itu adalah pasif disini Kalian boleh naikin skill Atau ultimate aja Untuk dari dua ini Ya sama-sama kepake lah Ini pada dasarnya Ngedamage doang gitu ya Sekian ini pada dasarnya Untuk ngetrigger Dari pasifnya si dokter ratio Ultimate ya Buat ngetrigger pasifnya juga Sama-sama juga Ngetrigger pasifnya ini Ya kayaknya begitu Untuk dari trace priority Untuk si dokter ratio Terus kalau misalnya Pertanyaan satu lagi Mending cari edolon Duanya dokter ratio Atau cari light consignature Jawaban aku adalah Light consignature nya guys Karena light consignature Itu dari startnya itu Memang bener-bener bagus 48% critical damage Plus dari 30-an persen Ya tadi damage boostnya Terus bisa ngabayakan 24% defense Terus aja itu Bahkan lebih mempersakit Damagenya si dokter ratio Kalau untuk dari edolon-edolon Itu cuma nambahin Stuck-stuck dari pasif-pasifnya Dia ya Kayak cuma nambahin Critical rate sama critical damage Setelah aku hitung Critical damage nya Dari light consignature Itu lebih banyak ya Dari kalian cari edolon Jadi jawabannya itu adalah Mending cari light consignature Nah selanjutnya Aku bakal membahas Ke party terbaik Buat dokter ratio Di sini ya Untuk dari party Di sini Untuk yang Paling bagus dulu ya Terlebih dahulu Itu adalah Kalian barengin sama si topas Karena gue gak punya topas Di sini Kita anggap aja Si gue nafren Di sini topas ya Jadi karena itu adalah Dokter ratio Topas Satu lagi adalah Silver of Karena dia adalah Di buffer Yang bisa nge-appled Di buff Paling banyak Satu lagi kalian Sebenernya kalau nonton Dari healer Di sini Paling bagusnya itu Sebenernya Kalian bawa elemen Yang dari imagery Atau kalian bawa elemennya Dari quantum Yaitu adalah Luocha Atau si links ya Jadi biar elemen Dari Buat nge-apply Dari si volve Itu gak terlalu banyak Mengat Buat di gacha Jadi kalian boleh Pakain antara Dua-dua healer Tapi yang gak harus Juga sih Sebenernya Kalian bebas juga Mau pake healer apa Tapi lebih bagus Kalau misalnya Kalian punya links Atau Luocha Gitu Yang udah Oke gitu Untuk nge-heal Yang buat nge-support Si dokter ratio Kalian pakein itu aja Atau fusun Juga bisa kalian pakein Nah buat kalian yang gak punya topas Kalau misalnya kalian punya Ruan Mei Kalian bisa juga barengin Nama Ruan Mei Ruan Mei Bareng sama si dokter ratio Itu masih bagus Asalkan kalian bawain Si sirvulof ya Nah kalau misalnya Kalian gak punya sirvulof Itu tergantung kondisi aja Gitu ya Tergantung kondisi musuhnya Memiliki weakness Yang ada di dalam partinya Kalian gitu Enggak musuhnya tuh Masih bisa di weakness Break Kalau si ruan Mei Itu gak bisa weakness Break itu kayak Kurang jadinya si ruan Mei ini guys Nah contohnya Seperti ini partinya ya Itu dokter ratio Ruan Mei Sirvulof Well disini Ruan Mei Kalau misalnya Sanda yang musuh Tidak memiliki weakness Buat nge-break Weakness musuh lah Intinya gitu ya Itu kalian gantiin si ruan Mei Dengan si bronya aja Atau kalian boleh gantiin Dengan tingyun Atau kalian boleh gantiin Dengan yukong Tapi kalau keseran yang yukong Itu adalah yukong en6 ya Biar gak ribet Kalian dengerin namanya Speed tuning ya Atau kalau juga Kalian boleh kasihin Si asta disini ya Karena si asta juga bisa Provide d.o.t ya D.o.t itu juga Dihitung sebagai debuff Jadi bisa nambahin Stagnya si dokter ratio D.o. juga ya pastinya Nah kalau untuk Tidak punya wealth Disini kalian boleh gantiin wealth Dengan si Pella disini ya Kalau ini Ini Pella nih Barnya pilihan terakhir banget Nah oke Selanjutnya untuk Cara main si dokter ratio Langsung aja kita Pakai ya Untuk disini Kalian pakein aja Tagnya si Dokter ratio Nah untuk cara main Dokter ratio Sebenernya simple sih Sebenernya untuk Cara main dokter ratio Itu guys Pakain aja skillnya gitu loh Kalian bisa lihat ya Disini ya Musuhnya itu Kalau semakin banyak Debuff yang dipunyai Sama dia gitu ya Itu bakalan Gede gitu Ini kalian bisa lihat Ini angka di atas 100% 80% Itu seberapa persen Kemungkinan untuk Dari pasifnya itu Ketriger Atau dari Trace nya ke trigger Gitu guys Nah sepertinya disini Gue contohin Gue trigger yang dari Sini Yang 80% Nah ada Kemungkinan 20% Untuk dari Follow up attacknya itu Gak ketriger gitu loh Nah kira-kira gitu sih Konsep dari Cara main si dokter ratio Simple sebenernya Gitu susahnya Setiap dia ngeskill Ke musuh Itu bakalan Itu bakalan Nge-trigger Follow up attack Nah gue pake aja Ulti nya langsung disini Eh Gue ulti aja langsung Nah musuhnya itu Bahkan terkena damage Terus musuhnya bakalan Dapetin status namanya Wise man folly Nah ketika kalian pake Ketika kalian nge-hit musuh Ya pake apapun Karakter yang di dalam party kalian Itu bakalan nge-trigger Follow up attacknya si Dokter ratio disini Gitu Disini damage dokter ratio Tahan gitu loh Sambal lagi Releknya juga masih jelek sih Memang kayak Memang datakan aja Gue pun juga lupa gitu Eh bentar lagi dokter ratio Gue harus hadir gitu Jadi kira-kira gitu sih Untuk main Cara main dokter ratio Simple sih sebenernya Oke jadi disini Gue coba ya Bener gak critnya Crit ya 24.000 ya Ini kecil sih Dimensinya 24.000 Oke lah terima kasih banyak Teman-teman semua You nonton video ini Sampai akhir Jangan lupa di like Di share Kalau misalkan ada saran Atau pertanyaan Nanti kalian tulis aja di kolom komentar Nanti aku bakal jawab Nanti guys Terima kasih udah nonton Sampai berikutnya Dan bye-bye Dadah